Benua Eropa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benua Eropa Bagaimana karakteristik Benua Eropa? Secara fisik, Benua Eropa menyatu dengan Benua Asia. Wilayah Benua Eropa sebenarnya merupakan gabungan beberapa semenanjung, yaitu semenanjung Skandinavia, daratan utama Eropa Balkan, Liberia, dan Italia. Seorang penulis menyebut Eropa sebagai negeri terbenam. Hal itu kebalikan dari Asia yang disebut sebagai negeri terbit. Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Ketinggian rata-rata hanya mencapai 300 meter. Eropa sebenarnya bukan merupakan suatu benua tersendiri, melainkan merupakan semenanjung di Asia. Bentuk dan kebudayaan Eropa mempunyai ciri-ciri yang unik. Sejak dahulu, Eropa dianggap sebagai benua tersendiri. Karena Asia dan Eropa menjadi satu, orang-orang Eropa dahulu menyebut Eurasia atau Eropa dan Asia. Luas wilayah Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara astronomis, Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 80 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang utara. Secara geografis, Eropa terbagi atas 5 kawasan, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tengah, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Batas benua Eropa ialah dengan samudera artik di utara, dengan laut tengah di selatan, dengan samudera Atlantik di barat, serta dengan Asia, pegunungan Ural, selat Dardanela, dan laut Kaspia di bagian timur. Pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Batas timurnya masih belum jelas, karena pemisahan benua ini sendiri diawali oleh faktor kebudayaan. Batas yang sering dipakai sebagai batas benua Eropa dan Asia adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Populasi benua ini kurang lebih 799.466.000 jiwa pada tahun 2003. Wilayah dengan penduduk terpadat adalah Eropa Timur. Mayoritas masyarakat Eropa termasuk ke dalam ras kaukasoid, manusia berkulit putih dan berambut pirang. Hal ini menjadi ciri khas benua Eropa yang membedakannya dengan benua lain. Bagaimana kondisi iklim di benua Eropa? Secara umum, iklim di benua Eropa terbagi atas 5. Yang pertama adalah iklim laut. Tipe iklim ini meliputi wilayah negara Eropa bagian barat laut, seperti Inggris, Skandinavia bagian barat, Perancis, Belgia, Belanda, Denmark, dan bagian utara Spanyol. Daerah ini memiliki musim dingin yang sejuk serta musim panas yang nyaman dan hangat, dengan curah hujan yang cukup banyak. Iklim peralihan. Iklim tipe ini terdapat di Eropa Tengah dicirikan dengan musim dingin yang terasa lebih dingin dan musim panas yang masih hangat. Perbedaan suhu tahunan makin ke timur semakin tinggi karena semakin jauh dari pengaruh laut. Yang ketiga adalah iklim kontinental daratan. Iklim tipe ini terdapat di Eropa Timur, bercerikan musim dingin yang lebih panjang dan berada di bawah titik beku. Hujan terjadi pada musim panas dalam jumlah kecil atau kurang dari 25 inci. Yang keempat adalah iklim dingin dan artik atau kutub. Daerah ini dicirikan oleh musim dingin yang panjang dan temperatur berada di bawah titik beku. Musim panas yang pendek 3 bulan dengan curah hujan kurang dari 5000 mm. Kawasan iklim ini meliputi Swedia bagian utara, Finlandia, Norwegia, dan Rusia. Dan yang kelima adalah iklim Mediterania. Tipe iklim ini dicirikan oleh musim dingin yang basah dan musim panas yang kering, meliputi daerah Eropa bagian selatan. Berdasarkan iklim matahari, benua Eropa terdapat di daerah iklim sedang, sehingga terjadi 4 macam musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berdasarkan iklim fisis, benua Eropa terdapat 6 macam iklim, yaitu iklim laut tengah di Eropa Selatan, iklim kutub atau tundra, iklim pegunungan, iklim darat di Eropa Timur, iklim laut di Eropa Barat, dan iklim peralihan di Eropa Tengah. Bagaimana kondisi flora dan fauna di benua Eropa? Di daerah pedalaman Eropa bagian utara, masih terdapat tumbuh-tumbuhan tundra dan spesies rumput-rumputan. Di wilayah pegunungan masih banyak hutan birch, betula SP, yang masih terbentang luas di Finlandia. Di Eropa bagian utara, mulai dari sebelah Tenggara Norwegia, Sweden, Finlandia, sampai di Rusia, terdapat hutan konifera, seperti cemara, pinus, large, dan birch. Di daerah yang pada waktu musim dingin, udaranya tidak terlalu dingin, terdapat hutan campuran, yang menutupi lereng-lereng curam di bawah hutan konifera. Spesiesnya bervariasi menurut garis lintang. Beach, Fagus SP, tumbuh subur di bagian utara Kopenhagen, Denmark, dan di Sweden bagian barat daya. Pegunungan Alpen Perancis, dan lereng pegunungan Sofoy, ditutupi hutan cemara dan beach. Di Mediterania, keadaan tanaman mencerminkan iklimnya. Pohon egg tumbuh subur di Spanyol dan Portugal. Beberapa fauna yang hidup di Eropa. Yang pertama, beruang es, rubah kutub, kelinci kutub, dan ayam salju. Di daerah artik yang dingin. Yang kedua, rusa, serigala, dan leming sejenis tikus, agak kesebelah selatan yang ditumbuhi tundra. Yang ketiga, beruang coklat, rubah, marter, menjangan, elang, dan babi liar di bagian lebih ke selatan lagi di daerah sedang. Yang keempat, kambing karang dan elang karang di pegunungan tinggi. Yang kelima, reptil, amfibi, dan serangga, hewan pendatang dari Asia dan Amerika. Bagaimana pembagian wilayah di benua Eropa? Yang pertama, kawasan Eropa Barat, yang terdiri dari beberapa negara, yaitu, Jerman, Inggris, San Marino, Swiss, Belanda, Luxembourg, Irlandia, Belgia, dan Perancis. Yang kedua, kawasan Eropa Utara, yang meliputi, Sweden, Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Estonia. Yang ketiga, kawasan Eropa Tengah, yang mencakup, Austria, Hongaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia. Yang keempat, kawasan Eropa Timur, yang meliputi, Republik Federasi Rusia, Ukraina, Rumania, Belarusia, Bulgaria, Georgia, Lituania, Latvia, dan Moldova. Yang kelima adalah, kawasan Eropa Selatan, yang terdiri dari, Spanyol, Italia, Yunani, Portugal, Kroasia, Bosnia, Arsegovina, Albania, Macedonia, Slovenia, dan Malta. Bagaimana keadaan penduduk di benua Eropa? Masyarakat di benua Eropa merupakan bansa kulit putih yang dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kelompok tersebut yakni orang Nordik, Norwegia, Sweden, dan Jerman, orang Alpen, Perancis, dan Swiss, orang Dinara, Rumania, dan orang Mediterania, Italia, Portugal, dan Spanyol, serta orang Slavia, Rusia, Polandia, dan Bulgaria. Masyarakat di benua Eropa bagian Barat dan Utara sebagian besar merupakan pemeluk Kristen, dan sebagian besar penduduk Eropa Tengah dan Selatan ialah pemeluk Katolik Roma. Sebagian besar lagi masyarakat Turki ialah pemeluk Islam. Mayoritas penduduk wilayah Timur dan Tenggara merupakan pemeluk Kristen Yunani. Pendidikan di Eropa telah maju, bahkan menduduki peringkat teratas di dunia. Negara-negara Eropa yang memiliki tingkat melek huruf kurang dari 90% adalah Albania, Malta, dan Portugal. Pada umumnya, pendidikan di Eropa Utara dan Eropa Barat lebih bermutu daripada di Eropa Selatan. Benua Eropa disebut juga benua putih karena sebagian besar penduduknya berkulit putih. Ada pun karakteristik benua Eropa antara lain. Yang pertama, pertumbuhan penduduk negatif, sedangkan benua yang lain pertumbuhan penduduknya positif. Yang kedua, asal dari bahasa yang dipergunakan secara internasional, yaitu bahasa Inggris. Yang ketiga, pelopor penemuan teknologi mesin uap, pesawat terbang, telepon, dan lampu listrik. Yang keempat, memiliki keajaiban dunia berupa Menara Eiffel di Perancis dan Menara Pisa di Italia. Yang kelima, mempunyai satu sistem mata uang, yaitu Euro. Yang keenam, pusat mode dunia di kota Paris, yaitu Perancis. Yang ketujuh, tempat lahirnya ideologi-ideologi, yaitu kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, sosialisme, liberalisme, dan komunisme. Yang kedelapan, kompetisi olahraga sepak bola menjadi kegiatan bisnis besar di Inggris, Italia, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Dan yang kesembilan, dua negara mempunyai wilayah baik di Eropa maupun di Asia, yaitu Turki dan Rusia. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.